Di dunia kesehatan, ngorok bukan berarti orang tersebut tengah tertidur lelap, tetapi sebenarnya karena gangguan di saluran. Masih tentang susuk, tapi yang satu ini beda, jauh dari kesan klinik dan justru diakui oleh dunia kesehatan. Gak percaya? Lihat saja susuk yang sangat membantu bagi para pendengkur ini. Namanya implan pilar, atau lebih dikenal dengan susuk anti-ngorok. Meski kecil bentuknya, dijamin dengan alat ini, dengkuran Anda akan lenyap dan nyaris tak terdengar. Itu sebenarnya suatu implan, jadi semacam kayak susuk lah gitu ya, jadi dimasukkan ke dalam langit-langit lunak, sehingga langit-langit lunak itu menjadi lebih kaku ya, sehingga pada saat pasien bernafas pada saat tidur, maka tidak terjadi lagi ngorok. Apalagi ternyata banyak anggapan yang menyesatkan tentang problema ngorok selama ini. Di dunia kesehatan, ngorok bukan berarti orang tersebut tengah tertidur lelap, tetapi sebenarnya karena gangguan di saluran pernafasan. Sebenarnya karena aliran udara di dalam hidung, kemudian masuk ke paru-paru, nah itu saluran pernafasan itu ada sumbatan. Nah sumbatannya pada beberapa orang itu, karena misalnya langit-langit lunaknya dia terlalu panjang ya, nah kalau orang tidur telentang maka ada gravitasi kan, jadi langit-langit lunaknya lebih turun ya, lebih turun, lebih dekati dinding belakang dari tenggorokan, jadi itu bisa menyebabkan makin sempit gitu. Makanya orang ngorok kadang-kadang dianjurkan miring ke kiri tidurnya, atau miring kanan, pokoknya kalau dia tidur miring itu ngoroknya hilang. Penyebab ngorok ini juga kompleks, mulai dari kelainan jaringan lunak di sekitar mulut, penyumbatan pada hidung, hingga kadar alkohol dan nikotin yang berlebihan, dan berat badan yang berlebih. Dan jika kebiasaan tidur ngorok terjadi setiap hari, hal itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit serius. Terlalu capek, ngorok itu sekali sebulan lah itu gak apa-apa, gak merupakan masalah medis ya. Tetapi kalau ngoroknya setiap malam ya, setiap malam ngorok itu kemudian kalau disertai dengan henti nafas ya, gangguan pernafasan dan sumbatan jalan nafas, nah itu bisa merupakan masalah medis yang berbahaya. Jadi bisa menyebabkan serangan jantung, kemudian bisa menyebabkan penyakit lapung berudara jantung, kemudian hipertensi, kemudian bisa juga menyebabkan strok. Seperti Chandra Meliala yang mengaku sangat terganggu dengan kebiasaan ngoroknya ini. Apalagi ia selalu merasakan tidurnya tak pernah menyegarkan badannya, meskipun telah cukup lama. Memang ada keluhan, jadi ya tentu istri saya bilang kalau saya tuh ngorok, kalau tidur. Nah di sepeng itu memang saya tuh sering bersedak, ya jadi terbang pada waktu tertidur gitu, kemudian berada gangguan ke dokter tidak. Sering itu? Cukup sering, sehingga waktu konsultasi ke dokter, dokter bilang itu salah satu adalah akibat dari pengaruh dari ada gaguan pada tanggung, jadi ya diberi syarat saya akan coba pasangin gitu. Sebelum susuk ngorok dipasang, terlebih dahulu langit-langit pada mulut pasien disterilkan. Dilanjutkan dengan pemiusan lokal menggunakan jarum suntik. Setelah fungsi bius berjalan, baru dilakukan pemasangan susuk anti-ngorok di langit-langit lunak rongga mulut. Waktu prosesnya sendiri tidak terasa ya, cuma pada waktu pejuntikan anestesi, ya terasa lah seperti biasa disuntik. Ya jadi sakit seperti waktu disuntik, tetapi karena sudah diberi analgitik sebelumnya, jadi tidak terlalu sakit. Jadi waktu pemasangannya sendiri sih, ya tidak terasa apa-apa. Bahan susuk terbuat dari poliester dan memiliki sifat biocompatible sehingga bisa menyatu dengan jaringan tubuhnya. Apalagi ukurannya tergolong kecil. Panjangnya hanya 1,8 cm dengan diameter 2 mm. Pemasangan susuk anti-ngorok juga singkat, hanya memakan waktu selama 10 hingga 15 menit. Nah implant pilar itu dipasang di dalamnya, sehingga ini menjadi lebih kaku. Kayak semacam dikasih susuk tulang lah gitu ya. Jadi dia lebih kaku, maka dia getarannya akan, masih ada sih tetapi lebih kurang. Dia menjadi lebih kaku, sehingga ngoroknya berkurang dan sumbatan nafasnya berkurang. Ya kalau misalnya pemasangannya kurang tepat ya, itu kondisi anatomi dari pasien, misalnya langit-langit lunaknya tipis ya, itu bisa lepas, bisa tembus gitu, lalu dia bisa lepas atau dilepaskan. Tetapi kalau sudah terpasang baik, ya buat apa dilepaskan? Karena dia sudah berfungsi. Susuk anti-ngorok bisa bertahan seumur hidup. Namun, pemasangan susuk ini hanya boleh dilakukan pada pasien berumur 18 tahun ke atas, meski sama sekali tak akan terjadi efek samping sesudah pemasangannya.